Badan Narkotika Nasional bersama Bea dan Cukai Batam menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu seberat 106 kg. Saat penggerapakan, petugas juga menangkap 3 warga negara asing asal India. Inilah detik-detik petugas gabungan dari BNN dan Bea Cukai Batam mengawankan sebuah kapal kargo saat berlayar di perairan Pulau Pongkar, Kepulauan Riau. Dalam penggeladaan, petugas berhasil mengamankan 3 orang warga negara asing asal India yang kedapatan membawa 106 kg sabu. Usai didesak petugas dan dibantu anjing pelacak, pelaku akhirnya menunjukkan tempat penyimpanan sabu yang berada di dalam tangki bahan bakar minyak kapal yang sudah dimodifikasi. Para tersangka mengaku barang haram ini diambil dari daerah Johor Baru, Malaysia. Yang rencananya akan dibawa ke Brisbane, Australia. Menurut Kepala BNN Komjen Paul Martinus Pukom, modus yang digunakan para tersangka terbilang baru. Dengan menggunakan kapal yang sedang diperbaiki, di mana ketiganya berperan sebagai mekanik mesin kapal. Pertanyaan hari ini adalah kita menangkap 3 orang sindikat internasional dengan menyita 106 kg ampitamin atau sabu dan juga satu kapal LST yang dimodifikasi untuk membawa barang tersebut. Berapa jumlah barang yang kita amankan, Pak? Jumlah barang 106 kg bersih. Untuk pemeriksaan lebih lanjut tersangka dan barang bukti masih dijaga ketat oleh aparat tebungan baik dari BNN dan juga biaya cukai. Dari Batam, Pulauan Riau, Egy Agral, Jurnalis NTV, melaporkan.